Halo, jumpa lagi dengan kami Wartamati TV La Liga telah mengkonfirmasi bahwa pertandingan di La Liga Santander telah resmi dihentikan untuk waktu yang belum ditentukan sebagai bagian dari pencegahan virus corona Hal ini menyusul pernyataan resmi pihak Real Madrid terkait salah satu pemain dari tim basket mereka yang dipastikan positif terkena virus corona seminggu setelah mereka memainkan pertandingan di Milan Valde bebas saat ini telah dikarantina sebagai bagian dari protokol pencegahan sesi latihan tim yang dijadolkan kamis kemarin dan pertandingan menghadapi Eibar di Santiago Bernabeu pun telah resmi ditunda Sebelumnya pertandingan di seluruh kelompok umur Real Madrid Laga leg kedua Real Madrid U19 di UEFA Yacht League serta laga amal Corazon Classic Match yang akan mempertemukan legenda Real Madrid dan legenda FC Porto yang dijadolkan akan dimainkan pada 29 Maret mendatang semuanya juga telah resmi ditunda Lebih lanjut, terus Santiago Bernabeu pun telah ditutup dari pengunjung Pihak UEFA sendiri malam tadi juga telah mengkonfirmasi sikap mereka untuk mencegah penyebaran virus tersebut Mereka telah mengundang perwakilan dari 55 asosiasi anggota mereka bersama dengan Dewan Asosiasi Klub Eropa dan Liga Eropa serta perwakilan dari Vipro untuk menghadiri pertemuan yang akan membahas tanggapan sepak bola Eropa terhadap wabah tersebut Dilansir dari Marka Dalam masa karantina ini para pemain Los Blancos tetap mendapatkan program kerja yang depersonalisasi Mereka akan bekerja di rumah mereka sendiri selama periode itu Covid-19 telah menjadi topik pembicaraan utama dalam beberapa pekan terakhir karena telah mempengaruhi dunia sepak bola Bahkan kompetisi di Itali telah lebih dulu dihentikan dengan banyaknya korban yang terjangkit di negara tersebut termasuk salah satunya adalah back tengah Juventus Daniel Rugani Klub Premier League Wolverhampton Menderes dilaporkan telah menyiapkan dana sebesar 80 juta euro untuk membawa playmaker El Madrid James Rodriguez ke Malino Stadium pada musim penas nanti Menurut laporan The Sun, seperti yang dilansir Marka Wolves telah menghubungi agen sang pemain Jorge Mendes untuk menanyakan ketersediaan pemain 28 tahun tersebut Bahkan Wolves dikabarkan siap memasukkan Raul Jimenez sebagai bagian dari kesepakatan transfer Sejak kembali dari masa peminjamannya di Bermudsen pada musim penas lalu James sejauh ini baru memainkan 650 menit di semua kompetisi dengan torehan 1 gol serta 2 asisnya Sang pemain saat ini membutuhkan waktu bermain dan Wolverhampton Menderes adalah tim yang diakini bersedia memberikannya peran penting Pada 11 Maret 2019 lalu Florentino Perez mengumumkan kembalinya Zinedine Zidane ke Real Madrid sebagai pengganti Santiago Solari di kursi kepelatihan Los Blancos 365 hari telah dilewati Zidane di masa jabatan keduanya di Madrid itu dan total 50 pertandingan telah ia pimpin dengan mencatat 28 kemenangan 12 kali imbang dan 16 kekarahan Statistik yang jauh berbeda dengan apa yang ia lakukan di masa jabatan pertamanya yaitu 105 kemenangan 28 kali imbang dan 16 kekarahan dalam periode 149 pertandingan Kepergian Cristiano Ronaldo adalah masalah yang belum terselesaikan oleh Real Madrid jika melihat perbedaan statistik tersebut Ada 11 pertandingan tersisa di La Liga dan 90 menit di Etihad Stadium untuk mengetahui nasib pelatihan telah mempersembahkan 10 trofi bagi Los Blancos itu Terima kasih telah menonton!